Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share lagi gimana caranya menyematkan keranjang kuning Ini tuh sebenernya sih kayak rutinitas aja guys Jadi setiap hari itu wajib banget aku untuk upload video tiktok dan menyematkan keranjang kuning Nah buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke kita langsung aja masuk ke tiktok Dan kita cek dulu apa yang bakalan di share ya Kita masuk ke tiktok shop untuk kreator Dan kita lihat dulu beberapa komisi yang aku dapet dari si tiktok Ini aku belum tarik ya, aku biasanya tariknya tuh kayak nominalnya tuh udah lumayan Misalnya di sejuta atau misalkan di 500 gitu ya kan Untuk komisinya sih kayak biasa ya, yang gini-gini aja Atau produk-produk yang aku share di keranjang kuning Sekarang kita ke marketplace produk Dan aku tuh pengen promosiin lagi Kayak baju-baju gitu loh guys Nah baju yang lagi booming, yang lagi ngehis gitu ya kan Atau produk-produk apa aja sih Yang penting di dana fashion Dan kecuali kalau kalian dapet sampel-sampel kayak handuk gitu Aku dapet sampel Terus aku promosiin di video tiktok aku Kita lihat kemeja yang ini Ini kemeja linen ya Tuh Sebenernya sih lucu banget sih ini tuh Aku mau lihat dulu komentar-komentar dari para pembeli Untuk ulasannya sepertinya Gak terlalu banyak ya Coba back dulu Kita cari produk yang Ulasannya lumayan gitu Nah ini kayaknya oke nih ya Nah ini banyak banget ya Yang menyematkan foto Kita coba cek-cek-cek Nah kalau misalkan nemu foto yang kayak gini Ini bisa banget kalian jadiin kayak Alternatif untuk di video Tapi jangan lupa nanti ditutup aja gitu Untuk foto dari Yang apa namanya tuh Yang nge-review Kita cari lagi Untuk foto Yang bisa kita manfaatkan Di update Videonya nanti Sudah lah ya Cukup Back dulu Terus Biasanya aku kayak Foto produknya kayak gini Kayak full gitu loh Dan jangan lupa di crop Terlebih dahulu Kayak gini Terus disimpan Dan yang tadi fotonya tuh Aku lupa crop guys Kita crop terlebih dahulu ya Untuk semua fotonya Nah ini foto Yang tadi aku screen Terus kita akan Apa namanya Kita akan crop dulu Sebentar Sebentar Karena pengen full gini Jadi aku gak jadi edit deh Gak usah di crop Nanti kita coba Lihat hasilnya Terus Aku tuh mau editnya Pake in shoot Nah Kita akan buat video Tapi videonya tuh Dari foto guys Pertama Kita masukin dulu ini Coba Pake sticker Nah jadi guys Kalian itu sebenernya Bisa editingnya Pake in shoot Dan kalian tuh bisa editing juga Pake cap cut Karena in shoot Terbatas sih Untuk stickernya Jadi aku gak mau ribet Aku back lagi Aku mau editing Pake cap cut aja Karena cap cut tuh Kayak udah ada Templatenya Dan udah enak banget Kalau misalkan Kita langsung edit Gitu Ini kalau mau proyek baru Kita cari template dulu You guys Misalnya nih Templatenya Templatenya Online shop Tunggu Nah aku pengen template Yang ini aja Gunakan Terus masukin fotonya Karena fotonya Cuman ada beberapa Biji doang Jadi kita yaudah Masukin aja Foto yang ada Terus Pratinjau Kita play Karena fotonya Juga terbatas Tapi gak apa-apa Kita export aja Langsung Export Tanpa Tanda air Tunggu beberapa saat Nah ini udah ada Nah aku mau back dulu Masuk dulu ke tiktok Nah jangan lupa kalian Klik dulu tambah Jadi biar langsung Masuk ke Etalase Yang ada Di Punya kita Masuk kesini loh Guys Ya tuh Udah masuk Tambah Terus unggah Terus masukin Kita tambahin Suaranya dulu Ini karena Ada dua Suara Nanti kita Kecilin ya Nih Penambah suara Digedein Suara aslinya Kecilin Nah udah ya Udah ada Soundsnya Kemudian Klik berikutnya Kalau mau pilih Sampul Boleh Tapi kalau gak Juga gak apa-apa Karena aku gak bakalan Pakai sampul Jadi aku mau langsung aja Tambah tautan Pilih produk Terus masukin deh Produk yang tadi Ditambahin ke Etalase Terus klik Tambah Jangan lupa Kasih caption Terus Kalau udah Jangan lupa juga Kasih tagar Iya Nah Kalau misalnya udah Kalian bisa langsung aja Posting Kita tunggu beberapa saat Terus masuk ke Profil Nah Udah muncul ya Dan kita cross check Keranjang kuningnya Udah ada Apa belum Udah ada Keranjang kuningnya Sudah ada Nah ya Nah untuk Fotonya sendiri Kalian bisa tutupin ya Misalnya bisa editing Misalnya review orang Review orang Ini kan aku review orang Nanti aku edit sendiri Karena aku lupa Tadi nutup mukanya Gitu ya kan Kalian bisa edit Pake sticker Gitu Dan buat yang nanya Ini aman gak sih Aman guys Karena kan kita ngambil dari Kolom komentar Si tokonya Bukan ngambil produk Atau ngambil Review foto Di akun tiktok orang Gitu Oke teman-teman Itu dia Cara menyempatkan Keranjang kuning Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you All my next video Bye 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 bye